yo what's up dude ketemu lagi dengan kita disini masih di Indogems crypto channel hari ini di tanggal 1 ya di bulan 6 2024 dan seperti bahasa guys kita langsung saja melihat bagaimana update ya untuk awal bulan ini seperti yang terlihat dari data coinmarketcap disini menunjukkan adanya penurunan ya meskipun tipis banget di 0,29 persen aja dan untuk viran grid indeks ada penurunan ya sekarang di posisi 60 ya masuk ke area grid yang mengindikasikan ya bahwa transaksi yang terjadi di Bitcoin namanya ada penurunan guys dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya kalau kita lihat untuk Bitcoin ada penurunan tipis di 0,73 persen ya dan masih mempertahankan harganya di 67.600 dollar guys disusul oleh ethereum meskipun hijau pergerakannya sangat tipis ya di 0,49 persen jadi masih bisa dibilang sideways begitu juga untuk BNB juga masih sideways solana juga masih sideways dan beberapa altcoin yang lain kalau kita lihat disini tampaknya memang tidak ada pergerakan yang signifikan ya bahkan untuk altcoin meme juga tidak terlalu signifikan untuk perubahannya ya kalian bisa cek sendiri kemudian selanjutnya untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin ini ya terlihat disini guys setelah close candle kemarin ada penurunan ya dan sempat menembus di area MA20 ini mencoba retest di 66.674 dollar kemudian ada rebound dan sekarang masih tertahan ya di area MA20 timeframe daily disini guys dan kita doakan aja semoga di timeframe daily untuk MA20 ini masih menjadi support yang sangat kuat ya untuk bisa ditembus sehingga ini bisa memantulkan harga Bitcoin untuk bisa melanjutkan kenaikannya guys oke jadi kita akan pantau bareng-bareng dan kita akan update lagi dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya yang pertama kita lansir dari crypto briefing diinformasikan disini untuk Franklin Templeton mengajukan formulir S-1 guys yang diperbarui untuk ETF Ethereum dan mengungkapkan biayanya itu 0,19 persen guys dan biaya rendah sekitar 0,19 persen dari Franklin Templeton ini untuk ETF Ethereum dibawah tinjauan rinci dari SEC pengajuan baru-baru ini dilakukan ya karena SEC telah meminta penerbit ETF untuk menyelesaikan formulir S-1 mereka ya pada hari Jumat dan dari informasi orang dalam yang mengetahui proses tersebut mengindikasikan bahwa tinjauan SEC akan dilakukan secara menyeluruh ya dengan ekspektasi beberapa putaran penyusunan seperti yang dilaporkan oleh crypto briefing SEC mulai melakukan pendekatan dengan para penerbit ETF mengenai formulir pendaftaran S-1 mereka ya dalam selama seminggu terakhir ini dan sumber yang mengetahui situasi ini mengatakan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan ya pada formulir tersebut menyusul persetujuan untuk SEC untuk ETF Ethereum Spot pada 23 Mei dimana penerbit seperti FUNX dan juga BlackRock dengan cepat menyerahkan formulir S-1 yang telah diubah pada hari Kamis Griskel juga mengajukan formulir S-3 yang direvisi untuk ETF Ethereum Spot dan formulir S-1 yang diperbarui untuk Griskel Ethereum Mini Trust situs web DTC juga menunjukkannya bahwa lembaga keuangan besar termasuk Franklin Templeton FUNX BlackRock dan juga Fidelity telah mendapatkan simbol ticker untuk dana ethereum mereka dan menandakan langkah signifikan guys menuju peluncuran produk keuangan ini guys ini semakin menarik ya dan ini menjadi indikasi yang cukup signifikan ya untuk keberlanjutan dari persetujuan ETF Spot ethereum ini untuk bisa segera diperdagangkan guys oke nanti kita akan update lagi kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian Delihodel diinformasikan disini bahwa Presiden Biden memveto guys untuk rancangan undang-undang yang akan menghilangkan kebijakan crypto SEC yang kontroversial nah ini menarik juga guys jadi Presiden Biden telah menindaklanjuti janjinya ya untuk memveto undang-undang crypto terkait SEC yang baru-baru ini diloloskan oleh DPR dan Senat rancangan undang-undang tersebut akan membalikannya panduan dari SEC yang mengatakan bahwa perusahaan tertentu harus melibeli aset crypto sebagai kewajiban di naraca mereka meskipun mereka hanya memegang aset atas nama pelanggan dalam sebuah surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat ya dimana Presiden Biden mengatakan ya bahwa penghapusan panduan tersebut akan menghambat kemampuan SEC untuk menerapkan perlindungan dan melindungi investor pembalikan penilaian dari staff SEC dengan cara ini beresiko melemahkan otoritas SEC yang lebih luas ya terkait praktik akuntansi dan pemerintahan saya tidak akan mendukung langkah-langkah yang membahayakan kesejahteraan konsumen dan investor katanya peto dari Presiden Biden ini muncul ya dengan Bitcoin dan crypto yang menjadi sorotan politik dan regulasi guys dan mantan Presiden Trump juga mulai menerima donasi dalam bentuk crypto minggu lalu dan bersumpah untuk mendukung industri ini dan hak-hak investor untuk menyimpan sendiri aset mereka guys sementara itu untuk SEC tiba-tiba membalikkan arah pada ethereum ETF ya yang membuka jalan untuk peluncurannya dalam waktu dekat ini jadi ini semakin menarik ya nanti kita akan update lagi guys kemudian selanjutnya kita lansir dari Cointelegraph ya diinformasikan bahwa ARK Invest ini akhirnya mengakhiri kemitraan dengan 21 shares invest guys untuk ETF ethereum jadi keputusan ini tidak mempengaruhi kolaborasi yang sedang berlangsung antara 21 shares dan ARK Invest dalam proyek-proyek lain seperti ARK 21 shares Bitcoin ETF yang diluncurkan pada bulan Januari kemarin menurut formulir S1 yang baru saja diubah ya tidak ada biaya yang diperbarui guys meskipun mengakui potensi terobosan dan nilai jangka panjang untuk ke ethereum dan perwakilan dari ARK Invest mengonfirmasi bahwa perusahaan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan etf ether dengan alasan perlunya menilai kembali strategi investasinya guys selain Bitcoin dan ethereum berjangka keduanya juga meluncurkan produk lain yang disebut ARK 21 shares blockchain dan digital economy innovation etf dimana etf ini dirancang untuk berinvestasi pada ekuitas publik perusahaan-perusahaan dalam industri blockchain dan menurut 21 shares ini memberi investor apa yang mereka gambarkan sebagai exposure holistik terhadap pertumbuhan teknologi blockchain ARK Invest dan 21 shares merevisi proposal etf ether spot mereka ya pada 10 Mei dan mereka membatalkan rencana untuk mempertaruhkan sebagian aset dana melalui penyedia pihak ketiga ini juga semakin menarik aja ya setelah ARK Invest dan juga 21 shares ini bekerja sama bermitra dalam etf Bitcoin Bitcoin kemarin tapi untuk etf etherium tambahnya mereka berjalan sendiri-sendiri guys Oke apakah karena melihat potensi Bitcoin yang kemarin sangat signifikan guys mungkin saja itu salah satu alasannya guys oke kemudian yang terakhir guys ada informasi yang menarik kita lansir dari watcher.guru ya diinformasikan disini bahwa Mastercard meluncurkan kredensial crypto guys dimana nanti pengguna ini dapat mengirim kripto dengan nama pengguna aja guys ini mirip kayak NS ya atau etherium name service kayak gitu jadi tidak menggunakan kode-kode yang panjang kayak gitu ya tapi menggunakan username saja ini menarik sekali ya jadi Mastercard meluncurkan fitur kredensial yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima mata uang kripto dengan menggunakan nama pengguna tertentu bukan dengan alamat wallet untuk pertama kalinya pengguna bursa kripto dapat mengirim dan menerima kripto dengan menggunakan nama pengguna Mastercard kripto kredensial dan biasanya transaksi harus menggunakan alamat blockchain yang biasanya lebih panjang dan kompleks menurut Mastercard kemampuan transaksi langsung diaktifkan di bursa Bit2Me, Lirium dan Mercado Bitcoin dan hal ini memungkinkan mereka untuk memfasilitasi transaksi blockchain secara sederhana dan aman antara koridor Amerika Latin dan Eropa fitur Mastercard kripto kredensial ini bekerja ya dengan cara yang cukup standar dan menurut rilis media Mastercard yang merinci fitur tersebut bursa akan memverifikasi pengguna terlebih dahulu dibawah standar Mastercard kripto kredensial dan pada saat itu pengguna mendapatkan alias untuk mengirim dan menerima dana di semua bursa yang didukung saat pengguna melakukan transfer Mastercard kripto kredensial akan memverifikasi bahwa nama alias penerima valid dan wallet penerima mendukung aset digital dan blockchain terkait selanjutnya jika wallet penerima tidak mendukung aset atau blockchain maka pengirim akan mendapatkan notifikasi dan transaksi tidak dapat dianjutkan dengan begitu semua pihak terlindungi dari potensi kehilangan dana guys selain itu fitur untuk Mastercard kripto kredensial ini membantu memverifikasi interaksi antara konsumen dan bisnis yang menggunakan jaringan blockchain dan fitur ini memastikan bahwa pengguna telah memenuhi standar verifikasi dan mengonfirmasi bahwa wallet penerima mendukung aset yang ditransfer guys dan hal ini pada gendaranya meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi ini melalui pertukaran metadata kredensial kripto menghilangkan kerumitan bagi konsumen untuk mengetahui aset atau rantai mana yang didukung oleh orang yang ingin mereka kirim dana guys jadi menarik ya tampaknya Mastercard memang benar-benar getol ya untuk memberikan layanannya terhadap industri kripto ini guys dan memfasilitasi para penggunanya untuk semakin mudah ya bertransaksi menggunakan Mastercard ini yang akan terhubung dengan blockchain ya dan ini semakin menarik aja dan tentu saja bagi rivalnya ya yaitu VISA ini menjadi sesuatu tantangan yang menarik juga ya dimana pasti mereka juga tidak mau kalah dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Mastercard ini guys jadi kita tunggu aja nanti gebrakan yang mungkin akan di informasikan ya oleh VISA rivalnya si Mastercard ini ya dan nanti kita akan update di sini guys Oke jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan dan untuk informasi yang lain ini nanti kita akan share di Twitter serta untuk rekomendasi project-project baru yang lagi ada in pre-sale airdrop ataupun testnet nanti kita akan share di telegram channel guys jadi kalian mampir aja disitu ya dan seperti biasa guys kita masih menunggu kritik dan saran kalian nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace peace peace